Ya, baguslah. Sekalian kau pulang saja sendiri. Kehadiranmu tidak diinginkan di tempat ini. Mama, sumbu tidak punya hati. Dia adalah istriku. Mama tidak berhak mengusirnya dari tempat ini. Oh ya, kalau begitu, jika Mama tidak ingin menanggung malu soal persiapan pernikahan bulan depan, maka nikahkan saja Papa dengan Alura. Apa? Kau mau nyuruh Papamu menikah dengan Alura? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys. Lakukan sesuai perintah saya. Pokoknya, saya tidak mau tahu. Malam ini juga bereskan mereka. Saya tidak ingin pekerjaan kalian tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ingat, jangan sampai saya ikut campur dalam masalah ini. Saya tunggu kabar dari kalian besok pagi. Ya sudah, apa ada yang ingin kalian beritakan lagi? Dari tadi, aku tidak mengerti siapa yang sedang menelpon dengannya. Ah, sudah lah, itu bukan urusanku. Tapi, kedengarannya sangat kejam sekali. Aku merasa takut dengan Melvin. Ah, mataku kenapa? Ah, aduh. Aku merasa pusing sekali. Ah, ah. Melvin. Ah, ah. Ah, siapa suruh mafia receh itu berurusan dengan saya? Hmm, hari ini cukup melelahkan. Ingin rasanya saya segera rebahan di samping air. Ah, apa yang terjadi? Ah, apa yang terjadi? Ah, kau kenapa? Ah, ah. Ah, kau kenapa, Ah? Ah, apa yang terjadi? Apakah kau terjatuh? Ah, jawab pertanyaanku. Ah, sakit. Iya, aku tahu kau sakit. Ini sakit sekali. Kau sakit apa? Kau kenapa? Ah, suamiku. Iya, Ah. Ah, aku pusing. Ah, Ah. Katakan. Ah. Apa yang kau rasakan sekarang? Ah. Ah, 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 Dengarkan aku. Kau tidak boleh pingsan. Ah, 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 kau kenapa? Kau kenapa sebenarnya, Ah, 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 Bangunlah. Bangun, Ah, 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 Ternyata kau pingsan. Ya sudah, kau tenang saja, Ah. Ah, kau harus bertahan. Bertahanlah, Ah, Ah. Aku akan menelpon dokter. Kau pasti sangat tertekan. Sehingga kau merasa sakit dan kau pingsan. Ah, kau tenang saja. Sebentar lagi, akan ada dokter yang akan mengobatimu. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepadamu. Sekretarisan, saya ingin memberi kau tugas malam ini. Sekarang juga, kau harus menjemput dokter keluarga kita dan bawa dia segera ke rumah saya. Karena sekarang, Ayu sedang pingsan. Cepat, bawa sekarang juga dokter itu kemari. Jika dalam waktu 10 menit, kau belum juga datang beserta dokter itu, maka, kau besok pagi akan saya pecat. Pokoknya, tidak ada kata tunggu. Cepat, saya akan menunggu kau dan juga dokter itu datang ke rumah saya. Ayi, bangunlah sayang. Sayang, aku tahu kau adalah gadis yang sangat kuat. Ayi, apa yang sebenarnya terjadi kepadamu? Aku sangat mengkhawatirkanmu, Ayi. Ayi, jangan buat aku begitu cemas. Bangunlah sayang. Ayi, Ayi apakah kau tidak mendengarku? Ayi, Ayi sayang, aku mohon, bangunlah untuk aku, Ayi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tadi Ayah tidak kenapa-napa dokter Dan setelah kami kembali dari dinner bersama keluarga kami Sepulang dari sana Tiba-tiba Saya mendapati kalau istri saya pingsan Dia sempat bilang Kalau dia merasa pusing Dan begitu lelah Setelah itu Dia pingsan dan tidak sadarkan diri lagi dokter Apa yang sebenarnya terjadi kepada Ayah Apakah dia punya penyakit yang sangat serius dokter Tolong Tolong berikan obat yang terbaik untuk istri saya Tuan Nelvin Tolong Bersabarlah Saya akan menjelaskan satu persatu Sepertinya istri Anda sangat tertekan Dan dia mengalami gangguan stres Anda tenang saja Saya sudah memberikan obat penenang untuk dia Dan dia tidak boleh stres Oh iya Dan ini bukanlah kabar yang buruk untuk Anda Tapi ini kabar yang baik Sebentar lagi Anda Dan juga Nuna Ayy Akan merasa sangat bahagia Karena apa Pasti Anda penasaran Selamat ya Tuan Nelvin Sebentar lagi Anda akan menjadi orang tua Karena sekarang Nuna Ayy Sedang mengandung anak Anda Usia kehamilannya diperkirakan 5 minggu Tapi untuk memastikannya Anda boleh melakukan cek ulang USG di rumah sakit kami Selamat ya Tuan Nelvin Hah Hah Ayy hamil Hah Hah Apakah ini sungguhan Itu berdasarkan pemeriksaan sementara Nuna Ayy memang dinyatakan hamil Hanya saja Saya belum bisa memastikan Berapa Usia pasti dari kehamilannya Hah Hah Ternyata ini bukan mimpi Sebentar lagi Saya akan menjadi seorang ayah Saya begitu bahagia Mendengar kabar ini Syukurlah Ternyata istri saya tidak sakit Tapi Ini adalah kabar yang sangat baik Untuk saya dan juga Ayy Hah Saya sangat bahagia dokter Terima kasih ya dokter Kau sudah memberitahu saya Soal bahasalah ini Ini adalah berita yang sangat bahagia Untuk saya Oh iya Satu lagi Anda harus memastikan Nuna Ayy tidak boleh stres Lalu Jaga pola makannya Dia juga tidak boleh terlalu capek Karena kehamilannya sangat lemah Maklum Usia kandungannya masih sangat muda Jadi Nuna Ayy harus lebih banyak istirahat Baik dokter Saya pastikan Saya akan menjadi suami si Agah Saya akan memastikan Kalau istri saya Mendapatkan istirahat yang cukup Dan begitu juga dengan pola makannya Terima kasih dokter Oke baiklah Kalau begitu Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Jika boleh Saya akan kembali lagi ke rumah sakit Karena masih ada pasien yang harus saya tangani Oh iya Baiklah dokter Saya rasa sudah cukup Dan saya akan menyuruh supir saya untuk mengantar dokter kembali ke rumah sakit Sekretarisan Sekarang tolong suruh supir untuk mengantarkan dokter kembali ke rumah sakit Baik tuan Selamat ya tuan Melvin Saya ikut merasa bahagia Atas kabar yang sangat baik ini Semoga saja Nuna Ayy selalu diberi kesehatan dan juga bayinya Saya masih merasa ini bagaikan mimpi Kalau Nuna Ayy mengandung anak dari tuan Melvin Karena saya tahu Bagaimana likaliku hubungan kalian berdua Ternyata Hasil dari buah cinta kalian Sekarang telah terjawab Saya harap semoga hubungan kalian berdua ke depannya baik-baik saja tuan Karena menurut saya Kalian berdua itu pasangan yang sangat serasi tuan Selama saya menjadi sekretaris anda Baru kali ini saya melihat anda yang begitu bahagia Semenjak anda menjadi suami dari Nuna Ayy Iya kau memang benar Saya merasa sangat-sangat bahagia Apalagi saya mendengar kabar bahagia ini Sebentar lagi saya akan menjadi seorang ayah Tidak hanya seorang mafia Saya juga akan menyandang status sebagai seorang ayah Saya merasa begitu bangga Hah Dan sekarang Saya merasa yakin Kalau sebentar lagi Mereka yang meragukan hubungan saya bersama Ayy Mereka tidak akan bisa berkata apa lagi Karena saya tidak akan menceraikan Ayy Dia akan menjadi istri saya satu-satunya Tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menyuruh saya bercerai dengan Ayy Ternyata yang saya rencanakan beberapa bulan yang lalu Itu berhasil Dan sekarang Saya punya alasan Untuk tidak menceraikan Ayy Dan Mama beserta Papa Tidak bisa memaksa saya Untuk menceraikannya Rasakan Alvin Kami akan hidup bahagia untuk selamanya Hari Podol Tidak untuk menceraikan Ayy kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati